Intro Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya Leo Nah kali ini saya mau kasih rekomendasi yaitu film-film India Tapi banyak banget nih adegan erotisnya Jadi khusus bagi kalian yang udah cukup umur Yang masih belum cukup umur Jangan nonton film-film ini Oke Tapi sebelumnya seperti biasanya Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe Serta nyalain lonceng notifikasinya Langsung aja ke film yang pertama Film yang pertama ada Jisem Nah film ini populer banget di India Bahkan sudah dibikin beberapa serinya Atau sequelnya ya guys Jadi film ini menceritakan mengenai pengkhianatan Kemudian kriminalitas Dan juga banyak sekali adegan vulgarnya Sehingga sangat diminati oleh masyarakat India dan masyarakat dunia Jadi bagi kalian yang belum pernah nonton film ini Bisa banget kalian tonton Ya sudah ada beberapa Ini dia Jisem Berikutnya ada Hate Story Film ini laris banget guys di Bollywood Bahkan sudah ada beberapa sequelnya Dan semuanya bener-bener sukses besar Menceritakan mengenai usaha balas dengan seorang wanita Setelah dia dikianati dan disiksa oleh mantannya Dan tentunya film ini penuh dan banyak banget adegan vulgar dan erotisnya Ini dia Hate Story yang juga bisa kalian tonton Berikutnya ada Raas Tidak seperti halnya film-film erotis India yang lain Film ini lebih memilih dan mengangkat tema horror Tapi tentu saja film ini tidak kalah sukses Dibandingkan film-film lain terbukti Karena sudah ada beberapa sequelnya juga Dan semuanya ramai penonton Kenapa? Salah satu alasannya Karena selain horror film ini juga menyajikan banyak sekali adegan erotis Dari para pemerannya Berikutnya ada B.A. Pass Tahun 2012 Film ini menceritakan mengenai seorang murid Yang harus menggadehkan moral dan harga dirinya Demi melangsungkan kehidupannya dan pendidikannya Nah diceritakan juga dia dan adiknya harus ditinggalkan kedua orang tuanya yang sudah meninggal Dan si kakak ini berusaha untuk mendapatkan gelar B.A. Tapi ternyata tidak mudah dan dia harus melakukan banyak sekali rintangan Yang tentunya penuh dengan nuansa erotis Next ada The Dirty Picture Tahun 2011 Film ini menceritakan mengenai kisah hidup Silksmita Yaitu seorang wanita yang menjadi simbol Ini ya Erotis gitu ya di India sana Alias Marilyn Monroe nya India Dan film biografi ini tentu saja sukses besar Bahkan artisnya pun menuai banyak sekali pujian Ini dia The Dirty Picture tahun 2011 Berikutnya ada Colors of Passion tahun 2008 Satu lagi film biografi sukses dari Bollywood Yaitu menceritakan mengenai seorang pelukis di abad 19 Diceritakan seorang pelukis yang dengan lekah liku kehidupannya Berikutnya bertemu dengan seorang wanita Tapi ternyata si wanita ini justru menyepelekan lukisan-lukisannya Tapi mereka justru terlibat dalam sebuah kisah cinta yang pelik Ya tentu saja dengan nuansa erotis Next dari judulnya ini udah kelihatan banget Yaitu Love Sex Aldoka Tahun 2010 Film ini menceritakan mengenai tiga kisah yang kita anggap seperti kisah berbeda Tapi ternyata mereka mempunyai benang merah Alias berhubungan antara satu cerita dengan cerita yang lain Selain menuai pujian karena adegan erotis dan sensualnya yang keren Tapi ternyata ceritanya pun juga dipuji Jadi kalian harus nonton Berikutnya ada Hunter Tahun 2015 Apa bacanya Hunter gitu ya kali Nah ini film menceritakan mengenai Seorang pria bernama Mandar Dimana dia adalah mata keranjang playboy dan kecanduan akan seks Dan film ini menceritakan mengenai kisah hidupnya Yang dibalut dengan nuansa komedi dewasa Jadi film ini jaminan akan membuat kalian ketawa Tapi juga banyak banget adegan vulgarnya yang disajikan Berikutnya ada Kama Sutra Salah satu film India tersukses ya guys Yang mengambil nuansa erotis dan vulgar Dan ini adalah yang saya masukkan yang Kama Sutra 3D tahun 2013 Film ini menceritakan mengenai seorang wanita yang mengembara untuk mencari suaminya Tapi ternyata banyak sekali halangan dan rindangan yang dihadapi Dan film ini menyajikan banyak sekali nuansa erotis Dan salah satu film tersukses India Next ada Agne Pat tahun 2012 Film yang diperanin oleh Priyanka Chopra ini berhasil menyabet banyak sekali penghargaan Bahkan merupakan salah satu film India dengan penghargaan yang diperoleh terbanyak ya guys Salah satu yang terbanyak Menceritakan mengenai kisah persaingan diantara kedua pria Dimana tersaji banyak sekali adegan action Tapi juga banyak menyajikan adegan sensual Berikutnya ada Heroine tahun 2012 Film ini menceritakan mengenai seorang artis yang akan bercerai dengan suaminya Namun malah video seks diantara keduanya tersebar dan memicu kontroversi Nah film ini bahkan mengagetkan dunia Bollywood Karena karena kapur yang berani beradegan sensual Dan beradegan ranjang dengan lawan mainnya Ini dia Heroine Town 2012 Berikutnya ada Isaac Sade tahun 2012 juga Film ini menceritakan mengenai kedua insan ini ya Cowok dan cewek ini yang diam-diam mereka menikah Padahal keluarga mereka itu mungsuan guys Dan akhirnya mereka pun diburu oleh keluarga masing-masing Dan akan dibunuh Selain menyajikan film action yang keren-keren Tapi dibalut juga dengan nuansa erotis Berikutnya ada film Murder Ini sudah ada beberapa juga ya guys ya Bisa kalian tonton Salah satu film sukses India juga Tapi yang lebih menyajikan nuansa erotis adalah Yang kedua diceritakan seorang mantan polisi Diperkerjakan untuk mencari pekerja seks yang hilang Kemudian ia memperkerjakan seorang wanita Untuk pura-pura menjadi pekerja seks Tapi ternyata hal buruk malah menimpa si wanita tersebut Dan dia berusaha untuk menyelamatkannya Dan hal tersebut tidaklah mudah Next ada One Night Stand tahun 2016 Film ini menceritakan mengenai seorang pria dan wanita Yang bertemu pada suatu malam Dan akhirnya mereka menghabiskan malam tersebut dengan bercinta Dan esoknya mereka pun kembali kepada kehidupan masing-masing Tapi ternyata mereka tidak bisa saling melupakan Satu dengan yang lain Dan mulai menumbuhkan rasa cinta yang beneran diantara mereka Nah film ini adalah film romantis, komedi Tapi juga dibalut dengan adegan erotis Oke guys itu dia film-film India Yang banyak adegan vulgarnya Yang khusus untuk dewasa Sekali lagi kalau kalian belum cukup umur Please jangan nonton film-film ini ya guys Dan mohon maaf Apabila ada kesalahan perkataan dari saya Tuh yang lain harap dimaklumin Dan kalau ada film-film yang mau saya rekomendasi Bisa kalian tulis di komen ya Sekian dari saya Thank you banget udah nonton Sampai jumpa di video saya yang lain Bye-bye Saya selalu bahagia selalu Bye-bye 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 Bye-bye